Pemirsa seorang wanita parubaya ditemukan tewas di kediamannya di kawasan Kapok Muara Penjaringan, Cekata Utara. Sepujuk senjata api turun ditemukan di tempat kejadian perkara. Laporan penemuan mayat wanita berinisial S berusia 51 tahun diterima polisi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Rabu sore. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Polisi juga telah memeriksa empat saksi yakni tiga asisten rumah tangga dan satu orang dari pihak keluarga. Namun fakta dan penyebab kematian korban belum bisa dipastikan karena polisi masih menunggu hasil laporan puslapkor dan rumah sakit Polri. Polisi menyebut korban tewas di dalam kamar merupakan pemilik rumah. Selain ditemukan luka pada tubuh korban juga ditemukan sepujuk pistol di tempat kejadian perkara. Di lokasi yang jelas kita temukan sepujuk pistol itu sedang dilakukan penyelidikan oleh tim dari puslapkor untuk bisa mengidentifikasi terkait senjata tersebut. Kasus kematian misterius wanita parubaya ini masih diselidiki tim gabungan Polsek Penjaringan, Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, INews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolsek Penjaringan, Kompol M. Probandono Bobi. Selamat petang Pak Bobi. Selamat petang Mbak. Pak Bobi, apakah korban yang tewas ini merupakan korban pembunuhan? Untuk sementara, kita juga masih menunggu hasil dari lapor dan kedokteran forensik terkait dengan apakah adanya gunshot residu di tangan korban maupun di pakaian korban. Dan juga kita akan mematchkan atau mencocokkan antara sidik jari korban dengan sidik jari yang ada di senjata. Jadi dengan sampai dengan sore hari ini, kami juga masih menunggu hasil dari lapor tersebut. Baik. Lalu kami mendapatkan informasi bahwa sebelum korban meninggal, ini sempat memberikan atau sempat memberi sinyal. Apakah yang dimaksud dengan sinyal-sinyal ini? Jadi memang hasil pemeriksaan kami terhadap 6 orang saksi, tadi disebutkan 4 orang saksi. Jadi kami rawat bahwa ada antara orang saksi yang sudah kita periksa. Ada 3 ART dan 3 dari pihak keluarga. Jadi dari ibu kandungnya, adik kandung, dan suami korban. Jadi memang sebelum kejadian, korban ini sudah memberikan beberapa WA. Set kepada ibunya maupun adik-adiknya, termasuk dengan suami korban bahwa yang bersangkut atau korban ingin mengakhiri hidupnya demikian. Apa keterangan dari keluarga korban terkait dengan hal ini? Apakah sempat ada masalah begitu? Kenapa sampai dia ingin mengakhiri hidupnya? Jadi hari ini kami masih memeriksa suami korban. Jadi nanti akan, sebelum sempat diupdate kepada kami, namun tingkat dari adik korban bahwa memang korban ini sedang dalam proses perceraian dengan suaminya. Baik. Lalu ada luka yang ditemukan di tubuh korban. Apakah ini luka dari senjata ataukah ada luka lainnya mungkin luka penganiayan atau semacamnya? Kalau hasil daripada visum yang sudah kami terima, itu tidak ada luka lainnya, hanya luka tembakan di dada atas sebelah kiri. Berarti hanya ada luka dada di sebelah kiri ya? Kalau untuk senjata, dari mana Pak? Dan apa jenis senjata yang digunakan oleh korban? Jadi senjata, hasil kemarin kami oleh PKP juga, yang ditemukan jenis Glock 42 kali bertiga dua. Dan juga kami temukan surat, surat izin khusus senjata api ataupun iksa. Jadi kalau kami lihat, memang korban ini memiliki senjata tersebut dengan sah. Berarti sesuai dengan senjatanya begitu ya Pak Ayah? Betul, sesuai dengan senjatanya. Izin siapa Pak Bobi? Dari suami atau keluarganya mungkin? Kami belum mendalami, namun kami kemarin hanya mendapatkan bahwa surat tersebut di dompet korban itu ada terdapat izin khusus senjata apinya, apapun disebut iksa. Baik, baik. Intinya senjata itu milik korban. Baik, terima kasih Kompol M. Probandono Bobi Duardi, Kaposek Penjaringan telah bergabung bersama iNewsroom pada petang hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih.